Halo, selamat pagi semua Hari ini kita akan membahas tentang Human Coordination System Kita akan membahas ada 3 subaknya Yang pertama subaknya adalah tentang Neon System, kemudian yang kedua adalah tentang Sense or Dance dan yang ketiga ada nanti tentang Hormone System Nah jadi pada Human Coordination System ini seperti judulnya sendiri Coordination System berarti dia itu kayak mengkoordinasikan mulai dari sistem saraf kemudian sistem organ dan juga hormonal ataupun sistem hormon kita jadi ketiganya itu terangkum dalam satu, apa saya katakan ya terangkum dalam satu sistem disebutlah dia sebagai Human Coordination System Nah yang pertama yang kita bahas adalah tentang Neuron System The function of Neuron System is number one Connected Body to the Outside of Body untuk menghubungkan tubuh kita dengan bagian di luar tubuh kita sendiri juga kemudian yang kedua adalah Regulatory Response to Stimuli yang ketiga Regulate and Control the Work of Organ jadi sistem saraf ini fungsinya adalah untuk mengatur semua kerja organ-organ di dalam tubuh kita peta konsep yang harus kita kuasai jadi Neuron System itu terbagi menjadi dua bagian yang pertama adalah sistem saraf pusat nerve central kemudian yang kedua ada sistem saraf tepi untuk sistem saraf pusat sendiri itu terdiri menjadi dua bagian ada yang pertama otak dan yang kedua ada sum-sum tulang belakang ya nanti pada otak ini kan kita akan bagi lagi menjadi otak depan kemudian nanti ada juga dia otak tengah ya dimana otak tengah ini nanti kita bagi lagi menjadi dua ada otak kanan dan juga ada otak kiri lalu kemudian yang ketiga adalah otak kecil lanjut sekarang kita bahas tentang sistem saraf tepi sistem saraf tepi itu terbagi menjadi dua bagian yang pertama adalah sistem saraf sadar ataupun somatik kemudian yang kedua ada sistem saraf tidak sadar ataupun autonom tiga part yang pertama ada tentang nerve cells kemudian yang kedua impuls dan yang ketiga adalah sinapsis sebelum kita lihat gambar daripada sistem saraf kita bagi dulu bagian-bagian penting daripada nerve cells ini nah nerve cells consist of three parts yang pertama the body cell atau badan cell kemudian yang kedua ada dendrit dendrit itu panjang-panjang lalu kemudian yang ketiga ada neurid dan neurid ini nama lainnya adalah akson untuk di sistem saraf ini kita akan menggunakan istilah akson ini supaya lebih paham lagi jadi sistem saraf itu bentuknya seperti ini dan disini sudah saya gambarkan beserta sudah langsung ada dia bagian-bagiannya jadi kita lihat ini ada gambar yang seperti ini terus kemudian ada disini jadi dari gambar ini kita apa ya kita kasih nama-namanya yang pertama nomor satu ini namanya adalah dendrit lalu kemudian yang kedua ini namanya adalah badan cell atau the body cell kemudian nomor tiga ini nomor tiga ini kalau kamu perhatikan ini tuh dia bulatannya yang ini bukan yang di dalamnya dan ini disebut dia sebagai nuklei lalu kemudian yang ini di dalam daripada lingkaran tadi itu namanya adalah nukleolus nah kemudian kita masuk ke nomor lima ini dia nomor lima nomor lima itu kan yang ini sebenarnya sebenarnya nomor lima itu panjang sampai sini nah nomor lima inilah yang disebut sebagai akson ataupun neurit tadi nah untuk sistem saraf ini sendiri sebenarnya sistem saraf merupakan sitoplasma ini tuh semua sebenarnya sitoplasma yang menjulur lalu kemudian sitoplasmanya memiliki nomor enam ini nomor enam ini saya gambarkan ulang itu yang petak-petak seperti ini nah ada beberapa ya petak-petaknya ada satu dua tiga empat dan seterusnya disebutlah dia sebagai cells kwan ini dia nomor enam cells kwan kemudian yang nomor tujuh ya nomor tujuh ini maksudnya adalah melindunginya disini pelindungnya nih pelindungnya disebut dia sebagai mielin sheet ataupun selubung mielin lalu kemudian yang ini saya gambarkan ulang lagi ada satu kotak terus kemudian ada dua kotak terus kemudian ini kan ada di tengah-tengahnya yang seperti ini nah yang di tengah-tengahnya ini atau yang nomor delapan kita sebutlah dia sebagai node of renvier ataupun nodus renvier lalu kemudian yang terakhir ini ke sini ke sini 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 itu disebut sebagai terminal akson ini dia disebut sebagai terminal akson kita beri penjelasannya ataupun fungsi-fungsinya yang pertama ada body cell kita mulai dari body cell dulu body cell itu sebenarnya adalah sitoplasma atau boleh kita katakan tersusun atas sitoplasma lalu kemudian di dalamnya terkandung nukleus dan di dalam nukleus terkandung nukleolus kemudian ada dendrit dendrit itu short fiber fork ataupun serabut pendek yang bercabang ya kan yang tadi yang dia kayak-kaya gini lalu kemudian apa fungsi daripada dendrit jadi fungsi daripada dendrit ini adalah kayak disini ada satu sel saraf kemudian disini ada sel saraf yang lainnya maka dia yang menghantarkannya nah ini yang kita sebut sebagai stimuli ataupun rangsang kita lanjut sekarang kita masuk kepada bagaimana cara stimulus atau rangsang itu bisa berpindah dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya jadi disini akan saya gambarkan kita ulang cara gambarnya supaya kamu lebih paham lagi saya gambarkan itu mulai dari disini dulu cara gambarnya seperti ini biar gampang nah kemudian yang ini ya kan yang panjang 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 ini semua nah kita sebut lah dia sebagai dendrit sudah kemudian yang ini yang belum saya isi bagian dalamnya ini adalah badan sel ataupun body cell kemudian disini kan ada nanti lingkaran di tengahnya nah lingkaran yang di tengahnya ini kita sebutlah dia sebagai nukleus lalu kemudian di dalam nukleus ini kan ada titik yang saya buat disini namanya adalah nukleolus lanjut ini kita perpanjang terus kemudian kita buat dia seperti ini ini tadi namanya apa ini adalah terminal akson ya ini terminal akson lalu kemudian di bagian tengahnya nah di bagian tengahnya ini nah seperti ini ya kan tadi petak 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 sampai penuh misalnya nah petak petaknya ini di dalam dalamnya ini nah dalam dalam inilah yang kita sebut sebagai sel skwan lalu kemudian sel skwan ini dilindungi oleh sebuah selaput yang disebut sebagai selaput mielin lalu kemudian antar segmennya ini disebut dia tadi sebagai nodus ren vier lalu bagaimana cara kerjanya nah ini berarti adalah reseptor reseptor itu sama sama artinya dengan alat indra makanya kan sistem koordinasi itu kit yang kita bahas ada tiga sebabnya salah satunya adalah alat indra apa fungsi daripada alat indra sebagai penerima rangsang sebagai penerima rangsang nah berarti kan disini kita sebut sebagai reseptor rangsang diterima yang menerima pertama kali berarti adalah si dendrit ada disini masuk stimulan lalu kemudian diterima oleh dendrit masuk dong dia kesini ya kan nah nanti di badan sel ini melalui nukleus dan nukleus akan diproses dulu jenis rangsangannya apa lalu kemudian dia masuk ke akson masuk ke akson dan kemudian dia masuk kesini nah ketika rangsangan itu sudah masuk kesini rangsangan itu boleh kita katakan sama seperti aliran listrik ya dia punya yang namanya itu potensial nanti kan akan kita bahas lebih lanjut lagi namanya aja aliran listrik kalau tadi bentuk daripada si akson itu yang sudah dilindungi di dalamnya dan ada sel skuannya seperti ini masuk kesini ada masuk stimulus ataupun rangsang berarti kan ini dipenuhi oleh rangsang kemas berarti kan ini penuh nanti dengan stimulus makanya diperlukan tadi yang namanya itu selubung mielin karena fungsi daripada selubung mielin adalah untuk memprotek akson dan juga memberikan nutrisi nah itu dia jadi dia itu selubung mielin ini memprotek atau menjaga atau dia itu menjaga agar dindingnya ini tidak mengalami kerusakan ini kan masih satu bagian terus kemudian ini masih ada bagian lainnya lagi lanjut lagi ini ada bagiannya lagi lanjut lagi kemudian masuk kepada terminal akson seperti itulah terus jalannya ada yang menjaganya supaya tidak rusak namanya adalah selubung mielin terus kemudian nanti rangsangnya masuk ke tengah-tengahnya ini ingat tadi namanya adalah apa nodus renvier iya namanya adalah nodus renvier jadi nodus renvier ini kayak akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin jadi disini itu jalannya cepat yang ini boleh kita katakan ketika masuk dia prosesnya lambat karena kan dia perlu diproses dia perlu dikasih makan dan dijaga lalu kemudian disini cepat prosesnya masuk lagi lambat cepat lambat cepat terus kemudian masuk kepada terminal akson dan kemudian diterima lagi oleh dendrit daripada sel saraf yang kedua selamat menikmati